Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara top-up atau deposit koin Solana di aplikasi Phantom Wallet. Oke, langsung aja kita buka dulu aplikasi Phantom Wallet-nya. Nah, di sini aku sudah investasi beberapa koin micin ya, atau meme coin di aplikasi Phantom Wallet. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk cara deposit Solana. Kebetulan di sini aku ada Solana sisa 1,10 dolar lagi. Kita akan coba lagi tambah untuk membeli koin-koin micin atau meme coin di aplikasi Phantom Wallet ini. Jadi untuk caranya kamu tinggal transfer aja koin Solana dari wallet lain, seperti dari Indodax, Tokocrypto, Binance, dan lain sebagainya. Oke, dan kali ini kita akan coba transfer dari Tokocrypto aja. Tenang aja, untuk wallet lain caranya sama kok. Jadi di sini kita pilih aja yang Resave atau Terima. Kemudian pilih jaringannya yang Solana. Klik di sini. Nah, maka nanti akan muncul barcode dan juga kodenya. Kamu bisa scan aja barcodenya langsung biar lebih mudah. Ataupun disalin kayak gini juga boleh. Oke, kita salin dulu. Dan kode yang tadi sudah aku salin ya di handphone yang satunya lagi. Di sini aku sudah buka aplikasi Tokocrypto. Kemudian untuk transfer Solana dari Tokocrypto ke Phantom Wallet, kamu masuk aja ke dompet. Pilih yang penarikan. Di sini aku memiliki Solana sebesar 7, sekian. Kita coba transferkan aja sebagian ya. Pilih yang penarikan. Kemudian di sini cari Solana. Oke, pertama di sini kita pilih dulu jaringannya. Pilih yang Solana, yang ini ya untuk jaringannya ya. Klik Solana. Dengan bayanya cukup lumayan, 0,01 Solana. Pilih konfirmasi. Kemudian masukkan alamat. Untuk alamat, silakan masukkan alamat yang sudah disalin tadi dari aplikasi Phantom Wallet. Kita masukkan alamatnya di sini. Tempel. Jika sudah diisi, silakan masukkan nominalnya yang mau di transfer. Minimanya itu 0,2 Solana. Misalkan aku mau transfer 0,2 aja ya. Sip. Kemudian silakan isi juga untuk nama dan juga alamatnya. Jika sudah terisi, nanti yang akan diterima itu adalah 0,19 Sol ya. karena ada biaya 0,01 Sol. Oke, jika semuanya sudah aman, klik penarikan. Dan verifikasi keaman dulu ya. Kita verifikasi dulu. Sip. Dan permintaan penarikannya sedang diproses. Silakan tunggu aja beberapa saat sampai koinnya masuk ke aplikasi Phantom Wallet. Biasanya membutuhkan waktu beberapa saat, jadi silakan ditunggu ya. Nah, di sini masih belum masuk. Oke, dan setelah menunggu beberapa saat, sekitar 1-2 menitan, ini untuk Solana-nya sudah bertambah ya. Menjadi 27,39. Dan untuk saldo keseluruhan juga sudah bertambah. Kita coba klik di koin Solana-nya. Geser ke bawah. Nah, di sini ada today ya. Menerima plus 0,19 Sol. Dan ini dari transfer toko kripto. Oke, segitu aja mungkin untuk cara deposit koin Solana di aplikasi Phantom Wallet sampai berhasil seperti ini. Next, selanjutnya kamu tinggal beli aja mau koin apa. Silakan riset dulu ya. Cari koin-koin potensial di jaringan Solana. Segitu aja. Semoga video ini membantu. Jangan lupa jika kalian suka dengan videonya. Disiak aja kalau nggak suka. Dan sampai bertemu di tutorial Phantom Wallet selanjutnya. Terima kasih telah menonton!